Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Arsyad Rashid, mengatakan Indonesia saat ini menghadapi dua peperangan sekaligus di masa pandemi COVID-19. Pertama adalah perang di bidang kesehatan, dan yang kedua adalah perang lawan keadaan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Arsyad mengajak semua pihak untuk melihat pandemi COVID-19 dan permasalahan ekonomi ini sebagai musuh bersama. Untuk itu dibutuhkan persatuan dari semua pihak agar energi bangsa bisa difokuskan untuk memenangkan perang. Untuk perang melawan pandemi, Kadin Indonesia terus melanjutkan program vaksinasi gotong royong. Melalui program tersebut, Kadin Indonesia membantu pemerintah mengejar target vaksinasi nasional tanpa membebani APBN. Terkait perang melawan ekonomi, Arsyad mengatakan semua pihak harus berpikiran positif, Indonesia mampu keluar dari situasi ekonomi saat ini. Pikiran positif itu menurutnya dapat membuat para investor percaya, sehingga mau menanamkan modalnya di Indonesia. Bapak-Ibu sekalian, Pak, di Kadin kami mengatakan bahwa pada saat ini adalah ada dua perang yang sedang kita hadap. Dan yang saya banggakan bahwa dalam peperangan ini, disinilah kehadiran juga Sinarmas bersama-sama dengan Kadin Indonesia untuk memerangkan dua peperangan ini. Selain untuk itu dalam konteks perang ekonomi, kita sebagai Kadin selalu hadir.